Sekarang di Facebook itu kita sudah bisa menghasilkan uang dengan cara memonetisasi Facebook. Syaratnya ada 4 dan salah satunya sudah membagikan 5 video aktif dan memenuhi syarat. Nah apa sih yang dimaksud Facebook dengan sudah membagikan 5 video aktif dan memenuhi syarat akan kita bahas di video kali ini. Sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifnya. Hai guys assalamualaikum welcome back to my youtube channel. Oke baik hari ini kita akan membahas tentang monetisasi Facebook. Jadi guys ada 4 syarat untuk monetisasi Facebook atau mendapatkan uang di Facebook. Salah satunya adalah memiliki 5 video aktif dan memenuhi syarat. Nah untuk teman-teman yang belum melihat video sebelumnya disana aku sudah menjelaskan langkah awal untuk mendaftar monetisasi Facebook. Dan untuk persyaratannya juga sudah aku jelaskan. Tetapi banyak sekali teman-teman yang bertanya terkait 5 video aktif dan memenuhi syarat itu maksudnya gimana? Dan itu adalah poin yang akan kita bahas di video kali ini. Pertama-tama untuk memulai monetisasi Facebook ini tentunya kita harus sudah mengubah mode Facebook kita ke mode profesional. Setelah itu teman-teman akan bisa mendapatkan penghasilan di Facebook dengan 2 cara yaitu dengan mengaktifkan bintang dan juga mendapatkan iklan di setiap postingan atau video yang sudah kita upload ke Facebook. Jadi seperti ini tampilan Facebook kalian kalau sudah berhasil mengubah ke mode profesional. Selanjutnya ada menu dashboard yang bisa teman-teman klik untuk melihat insight penayangan video yang sudah di upload. Selain itu kalian bisa melihat juga syarat-syarat untuk memonetisasi Facebook. Dan ini dia keempat syarat untuk monetisasi Facebook. Yang pertama yaitu tinggal di negara yang memenuhi syarat. Contohnya negara Indonesia. Yang kedua kita sudah memiliki 5.000 pengikut atau followers di Facebook. Jadi untuk syarat kedua ini tanpa kalian melanjutkan ke syarat yang ketiga. Kalian sudah bisa mendapatkan uang di Facebook dengan cara mengaktifkan bintang atau star. Seperti yang aku jelaskan di awal video tadi untuk menghasilkan uang di Facebook itu ada 2 cara. Dengan mengaktifkan star atau bintang dan juga menempatkan iklan di video yang sudah kita upload atau iklan in stream. Jadi dengan memenuhi 2 syarat ini yang pertama tinggal di negara Indonesia dan juga sudah memiliki 5.000 pengikut. Dan sudah beralih ke mode profesional teman-teman sudah bisa mengaktifkan star atau bintang. Selanjutnya untuk menempatkan iklan kalian harus mengaktifkan iklan in streamnya. Nah sekarang kita akan masuk ke poin yang ketiga yaitu teman-teman harus memenuhi persyaratan jam tayang di Facebook yaitu 60.000 menit. Baik itu dari postingan video kalian atau juga dari siaran langsung. Dan ini dia syarat yang terakhir yaitu sudah membagikan 5 video aktif dan memenuhi syarat. Persyaratan yang terakhir ini teman-teman bisa lihat disitu sudah centang hijau artinya kita sudah memenuhi syarat yang ini. Dimaksudnya dalam 30 hari terakhir semenjak kita mulai memonetisasi Facebook atau mengubah tampilan dashboard Facebook kita ke mode profesional. Kita sudah membagikan 5 video. Yang pastinya 5 video tersebut adalah bebas dari pelanggaran atau konten original. Ini adalah beberapa contoh video yang sudah aku posting dan ini adalah video original. Yang namanya original adalah tidak re-upload atau konten hasil karya kita sendiri guys. Dan untuk syarat yang tadi itu sudah centang hijau karena sudah mengupload lebih dari 5 video original dan pastinya memenuhi syarat. Nah sekarang bagaimana sih kita mengetahui bahwa video yang sudah kita upload itu memenuhi syarat. Teman-teman klik lagi dashboard profesional. Kemudian disitu ada rekomendasi profil di klik aja. Nah poin pentingnya disitu adalah profil tidak memiliki pelanggaran. Pelanggarannya bisa berbagai macam misalnya konten re-upload atau konten tidak original. Dan dari musik yang kita gunakan yang klaim hak cipta. Sebenarnya ada beberapa musik yang tidak klaim hak cipta dan aku pernah coba di Facebook. Tetapi ada beberapa juga yang kena pelanggaran disitu. Jadi aku memutuskan untuk membuat konten di Facebook itu memang benar-benar original tanpa menggunakan musik. Selanjutnya kalian bisa cek dari status akun. Apakah akun profil Facebook kalian pernah menerima teguran dari Facebook atau belum pernah. Dan untuk akunku sendiri statusnya itu oke. Pembatasan akun anda ditampilkan disini. Dan disitu tidak ada pembatasan apapun jadi aman-aman aja ya guys. Nah untuk memastikan kalian juga cek status monetisasinya. Keterangannya disitu tidak ada pelanggaran monetisasi. Anda mungkin bisa menghasilkan uang dengan beberapa fitur. Dan disitu ditulis nama akun kita bahwa sudah mematuhi kebijakan monetisasi partner Facebook. Nah kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya. Pengecekan untuk 5 video yang aktif dan mematuhi persyaratan Facebook. Mudahnya juga apabila kita menerima teguran atau pelanggaran seperti itu. Pasti kita akan dinotif oleh Facebook melalui menu notifikasi ataupun melalui email. Nah jadinya kesimpulan dari semua penjelasan yang tadi. Untuk memonetisasi Facebook. Kita memerlukan 5 video atau lebih yang kita upload di Facebook. Dan pastinya memenuhi syarat dan tidak terdapat pelanggaran apapun. Untuk persyaratan yang lainnya, lebih detailnya teman-teman bisa langsung buka akun Facebook masing-masing dan lihat dashboard ke menu monetisasi. Nah apabila teman-teman sudah mengetahui informasi lebih terkait monetisasi Facebook, kalian juga bisa sharing melalui kolom komentar. Kalian juga bisa mengecek video lainnya terkait monetisasi Facebook di channel YouTube ini. Terima kasih sudah menonton, sekian dulu penjelasan kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa dipahami dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum, bye!